Pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan dalam 6 pekan terakhir terjadi kenaikan hingga 2 kali lipat kasus positif dan angka kematian akibat virus COVID-19. Penerapan protokol kesehatan yang rendah di tengah aktivitas ekonomi yang telah pulih disinyalir sebagai salah satu pemicu utama kenaikan tersebut. Satgas Penanganan COVID-19 pemerintah dalam pernyataannya pada pertengahan pekan lalu mengungkapkan Indonesia saat ini mencatat 30.000 kasus positif tambahan dalam sepekan terakhir. Dan jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan 6 pekan sebelumnya yang berkisar 12.000 hingga 19.000 kasus positif mingguan. Dengan demikian peningkatan kasus sepekan ini membuat jumlah kasus aktif menjadi 37.000 kasus di mana angka tersebut jauh di atas kasus aktif di pekan sebelumnya yang hanya 24.000 kasus. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan lonjakan kasus tersebut menyebabkan kenaikan kasus kematian menjadi yang paling dikhawatirkan. Karena jumlah kasus kematian dalam sepekan hingga pertengahan pekan lalu mencapai 232 kasus atau naik di menikah pekan sebelumnya yang sebanyak 160 kasus kematian. Wiku mengungkapkan pemicu utama kenaikan kasus disebabkan kembalinya aktivitas sosial ekonomi seperti sedia kala, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang rendah. Sudah kembalinya aktivitas sosial ekonomi seperti sedia kala, namun dengan protokol kesehatan yang rendah menjadi pemicu utama kembali meningkatnya kasus. Selain itu, berdasarkan data mobilitas penduduk, terlihat kenaikan mobilitas hingga 29% untuk tempat rekreasi, berbelanja, dan perkantoran. Selain itu, pertanggal 28 Oktober, sudah teridentifikasi 12 kasus varian XPB yang sudah masuk ke Indonesia hingga saat ini. Wiku menambahkan, pemerintah terus melakukan survei kekebalan imunitas atau serosurvey, serta World Games Sequencing untuk mengidentifikasi kasus-kasus dengan varian baru di Indonesia. Selain itu, upaya mengatasi lonjakan kasus COVID dan kematian adalah dengan mempercepat vaksinasi booster. Secara terpisah, jurubicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, selain dengan percepatan vaksinasi, pemerintah juga mendorong peningkatan testing dan tracing melalui pemeriksaan PCR. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan hingga kasus bisa dikendalikan. Sebagai sumber, Aidek Channel. Ya, Pak Mir, selamat membahas tema kita hari ini. Kasus positif dan kematian akibat COVID-19 terus meningkat. Kita sudah tersambung melalui Zoom. Bersama dengan Prof. Ruvik Wadisa Smito. Beliau adalah jurubicara Satgas Penanganan COVID-19. Ya, halo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Biasetio. Ya, salam sehat, Prof. Ya, sama-sama. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, amin. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini, Prof. Riku. Terkait dengan kondisi terkini, mungkin bisa di-update terlebih dahulu bagaimana dengan kasus positif dari COVID-19 di Indonesia, Prof. Ya, baik. Jadi, terima kasih. Jadi, tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa memang perkembangan kasus positif meninggal dan aktif mingguan ini selama tujuh pekan terakhir memang menunjukkan kenaikan. Dan kasus positifnya yang, kasus positif mingguan sebesar 28 ribu atau dua kali lipat dari tanggal 12 Oktober, yaitu 12 ribu. Jadi, menjadi 40 ribu. Jadi, naiknya itu lumayan banyak. Dan data penambahan kasus meninggalnya juga demikian, hampir dua kali lipat dari 118 pada tanggal 2 Oktober menjadi 275. Kasus aktifnya juga demikian, juga meningkat dari 17 ribuan menjadi 49 ribuan dalam waktu seminggu ini. Demikian. Baik, berarti peningkatan yang luar biasa sekali begitu. Dan untuk positivity rate ini kan juga meningkat dalam 6 sampai dengan 7 pekan terakhir. Apa sih yang menjadi triggernya nih, Profiku, kalau bisa disampaikan? Ya, jadi, apa namanya, kondisi aktivitas sosial ekonomi yang sudah meningkat tentunya akan meningkatkan kasus apabila virusnya masih bersirkulasi dan masyarakatnya masih ada kerentanan. Artinya, tidak seluruhnya terproteksi. Sehingga akhirnya tertular. Nah, bentuknya apa? Salah satunya memang mungkin karena protokol kesehatannya sudah mulai kendor, karena memang ini kan bagian dari adaptasi kebiasaan baru ya. Ada orang yang sudah mulai kurang menggunakan masker misalnya. Nah, kalau kondisinya lagi tidak sehat, tidak fit, maka potensi untuk tertularnya jadi lebih tinggi daripada biasanya. Karena virusnya masih ada. Kalau memang pandeminya sudah lewat, virusnya sudah relatif, tidak ada, mungkin tidak akan terjadi peningkatan seperti ini. Jadi, ini bagian dari adaptasi yang terjadi yang masyarakat harus bisa menyesuaikan diri. Demikian. Baik. Kalau kita lihat dengan posisi Indonesia dengan adanya peningkatan yang terjadi, bagaimana dengan dibandingkan regional begitu maupun global saat ini, Profiku? Ya, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan memang di beberapa negara lain juga sedang meningkat. Dan kalau kita lihat beberapa yang meningkat itu misalnya di Jepang, itu sekarang 501 ribu kasus, Korea Selatan itu 344 ribu, dan Jerman itu 209 ribu. Jadi ada tiga negara yang tinggi-tinggi seperti itu. Indonesia urutan ke-11 secara global kontribusinya terhadap kasus positif mingguan yang tadi saya sebutkan. Baik. Memang kalau kita lihat rata-rata dunia juga tengah mengalami peningkatan dari kasus positif. Lantas kalau kita lihat kondisi yang ada ini, jenis virus yang berkembang, apakah subvarian dari COVID-19 itu XBB? Atau apa ini, Prof? Adakah varian baru yang muncul saat ini? Jadi sebenarnya memang ada subvarian baru yang muncul, termasuk di Indonesia sudah masuk, yaitu XBB. Dan XBB satu ya, ada di Indonesia. Tapi belum bisa disimpulkan bahwa kenaikan kasusnya karena XBB. Di beberapa negara lain ada yang karena XBB, ada juga yang bukan. Jadi artinya, intinya, apapun virusnya, kalau sampai bisa meningkat penularannya, itu kan pasti perlindungan pada orang, masyarakat, itu pasti berkurangkan. Logikanya kan begitu. Nah, dari mana? Bisa dari vaksinasinya yang belum komplit, sehingga perlindungannya belum penuh, atau vaksinnya sendiri sudah begitu lama, sehingga kadaluarsa. Kadaluarsa itu artinya imunitasnya kadaluarsa. Kan sebenarnya sekitar 6 bulan, imunitasnya akan turun lagi. Maka dari itu perlu booster. Itu salah satunya. Belum lagi karena protokol kesehatannya makin kendor, karena orang menyesuaikan diri dengan keadaan, tidak pakai masker, nggak apa-apa gitu kan. Dicoba, dicoba. Suatu saat kena juga gitu. Karena mungkin imunitasnya kurang, dan yang lain juga protokol kesehatannya kurang ketat, padahal virusnya masih ada. Jadi sebenarnya yang paling aman adalah dalam kondisi seperti ini, meningkat kasusnya, ya kita kembali protokol kesehatan. Ini bagian dari adaptasi sebenarnya. Baik, menarik. Kalau Anda tadi menyatakan bahwa vaksinasi kurang lengkap, kemudian bagaimana yang sudah melakukan booster? Begitu berarti sudah 3 kali vaksinasi. Kemudian jarak dari booster sampai dengan hari ini pun sudah cukup lama ini, Prof. Apa yang harus dilakukan? Ya, betul. Jadi kan sebenarnya begini, vaksinasi itu punya daya lindung waktu tertentu. Karena dinamis di setiap orang berbeda-beda. Kemampuan memicu kekebalan tubuh. Nah, kalau sudah lama, ya memang harus divaksin kembali. Jadi inilah bagian dari adaptasi untuk vaksin. Kita harus terproteksi dari vaksin. Dan kemudian, kan vaksin bukan satu-satunya. Jadi kan ada lagi proteksi diri sendiri, yaitu protokol kesehatan. Jadi sebenarnya, kalau dua-duanya dipakai, kita terlindung dengan baik. Plus imunitas kita ya, kebiasaan kita, istirahat cukup, makan teratur, olahraga teratur, dan seterusnya ya. Itu kalau kita lakukan, imunitas kita pada posisi yang tertinggi, dan terlindungi. Nah, sekarang kita harus berusaha seperti itu. Kalau memang vaksinnya sudah mulai berkurang efektivitasnya, imunitasnya ya, sudah berkurang, ya harus kita divaksin lagi. Selama virusnya masih ada, dan berpotensi untuk menulari. Itu prinsip yang harus kita pegang. Oke. Lantas-lantas, bicara mengenai langkah mitigasi yang sudah dilakukan oleh Satgas COVID-19, maupun pihak terkait, kita akan bahas di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik, Pemirsa, jangan berlanjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan market review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan 5 besar provinsi dengan kasus aktif COVID-19 tertinggi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini dia. Ada Provinsi DKI Jakarta, 17.710 kasus, menyusul Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Data per 12 November 2022. Berikutnya, akumulatif dari kasus meninggal dunia, akibat COVID-19 ini tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Ada 33.699 pasien yang meninggal dunia. Menyusul Jawa Timur, 31.949, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Ini juga sama, data per 12 November 2022. Lantas, bagaimana dengan kumulatif kasus kesembuhan dari COVID-19? Tertinggi di wilayah DKI Jakarta, tercatat sekitar 1,438 juta pasien. Kemudian Jawa Barat, 1,17 juta 2 pasien. Jawa Tengah, 609 ribu. Jawa Timur, 586 ribuan. Kemudian Banten, 341 ribuan jumlah pasien yang bisa sembuh dari COVID-19. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Wiku Adi Sasmito. Baik, Prof, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita berbincang terkait dengan langkah mitigasi, kemudian sinergitas antar lembaga terkait begitu untuk menangani adanya peningkatan lagi nih kasus COVID-19 sejauh mana, Prof? Ya, jadi memang Satgas kan tetap bertugas untuk penanganan COVID-19 dan ini pendekatannya pentahelix. Jadi, menggerakkan semua pihak untuk bisa menangani bersama. Jadi, contoh salah satunya vaksinasi yang sedang gencar dilakukan oleh Kementerian Kesehatan termasuk mendatangkan 5 juta dosis vaksin Pfizer baru yang di mana 2,5 jutanya sudah didistribusikan. Ini juga tentunya perlu kerjasama dari semua pihak untuk melakukan penyuntikannya agar dapat terlaksana dengan cepat. Jadi, kerjasama lintas sektornya tetap dijalankan karena itu sudah menjadi kebiasaan kita bersama selama ini. Baik. Kalau kita lihat dengan peningkatan kasus yang terjadi saat ini bagaimana dengan tingkat kesembuhannya? Mengingat apakah ini lebih berbahaya dibandingkan dengan varian sebelumnya atau bagaimana? Ya, faktanya adalah mayoritas masyarakat Indonesia sudah tervaksin. Jadi, otomatis perlindungannya juga tinggi. Dan kenyataannya memang orang yang kena sekarang ini relatif kesembuhannya juga tinggi. Dan itu adalah akibat dari proteksi secara keseluruhan baik dari vaksinasi ataupun memang terbentuknya imunitas karena sudah pernah tertular sebelumnya. Jadi, pada prinsipnya tidak berbahaya. Oke. Berikutnya yang menarik perlu dicermati oleh pemirsa adalah apakah dengan adanya peningkatan kasus positif kemudian jumlah kematian yang terjadi begitu apakah perlu ada peningkatan lagi pembatasan aktivitas masyarakat, Profiku? Ya, jadi begini jangan dilihatnya dari sisi pembatasan kok sepertinya hidup kita ini serba terbatas ke depan kalau dengan COVID-19 gitu ya. Jadi, jangan melihatnya begitu. Jadi, kita harus bisa beradaptasi dengan COVID ini pada titik-titik tertentu beberapa waktu yang lalu beberapa bulan kita akhir-akhir ini kan rendah kasusnya. Yes. Dan itu kenapa? Karena mungkin ya masih sebagian imunitasnya masih bagus kemudian protokol kesehatan juga bagus nah sekarang kalau kasusnya naik kan sebenarnya kita adaptasi lagi protokol kesehatannya aja diketatkan aktivitas sosial ekonominya mari kita coba tetap seperti ini Oke. Tapi coba sekarang diketatkan protokol kesehatannya yang mudah adalah begini pakailah masker dengan disiplin dan benar ya jangan pulak-balik dilepas misalnya terutama di tempat kerumunan atau di dalam ruangan yang banyak orangnya jadi dengan cara seperti itu aja kembali seperti itu pasti akan melindungi misalnya vaksinnya sudah apa namanya imunitasnya sudah turun tapi kalau kita melindunginya dengan protokol kesehatan seperti itu kita akan tetap terlindungi apalagi kalau vaksinasinya juga sudah dilakukan booster gitu ya jadi itu bentuknya dan kemudian sesering mungkin kita juga cuci tangan karena kan tangan kita sering menyentuh barang lain meja dan seterusnya yang mungkin gak bersih jadi kembali lagi ke kebiasaan dulu tanpa mengurangi aktivitas sosial ekonominya pemerintah juga gak ingin mengurangi atau membatasi aktivitas kegiatan masyarakat kita ingin ekonominya tumbuh masyarakatnya produktif tapi tetap aman covid nah aman covidnya caranya kan tinggal protokol kesehatannya itu paling tidak masker gunakan masker dengan baik dan benar kecuali kalau sedang makan ya begitulah tapi kalau kita review belakangan ini kan penggunaan masker seakan sudah menjadi bagian dari budaya gaya hidup masyarakat saat ini apakah sudah mulai kendor begitu Profiku di sebagian tempat kendor coba aja lihat dari Sabtu Minggu di tempat kerumunan olahraga bersama itu saja yang penuh itu mereka sudah gak pakai masker di tempat-tempat umum kalau bentuknya mal dan seterusnya memang orang pakai masker tetapi coba dilihat juga kedisiplinan menggunakan masker dengan benar jadi menggunakan masker tapi bolak-balik dilepas giliran mau bicara malah dibuka itu kan terbalik justru waktu berbicara ditutup kalau mungkin tidak berbicara bisa saja dibuka asal gak ada orang lain kurang lebih begitu jadi adaptasi ini yang harus kita makin kuatkan lagi nah kalau kita bicara mengenai upaya untuk meningkatkan protokol kesehatan banyak sekali kan biasanya tempat-tempat umum begitu menerapkan petugas begitu yang untuk memantau penerapannya dan sekarang itu juga tidak seperti dulu lagi apakah juga perlu melibatkan tempat-tempat umum tadi misalnya di mal pusat perbelanjaan atau tempat lainnya Prof untuk meningkatkan bagaimana saat gasnya juga aktif begitu ya jadi kami himbau kepada seluruh pengelola fasilitas publik ya baik itu sekolah mal pasar terminal dan lain-lain agar para petugasnya mengingatkan seluruh masyarakat yang ada di situ contoh yang paling yang masih disiplinnya tinggi itu di pesawat misalnya pramugari pramugara selalu mengingatkan penumpang kalau tidak menggunakan masker dan memberikan masker nah coba lakukan itu di tempat umum di kantor juga jadi sebenarnya adalah saling mengingatkan jadi jangan tunggu petugasnya saja tapi masyarakat kan bisa saling mengingatkan dengan sopan dengan baik jadi karena kita prinsipnya adalah ingin saling menjaga dan aktivitas sosial ekonominya tetap tinggi demikian baik lantas untuk di daerah sendiri bagaimana kesiapan dari entah itu pemerintah daerah SDM kesehatan yang begitu menyingkapi kondisi yang ada dengan kenaikan kasus positif ini kalau dari fasilitas kesehatannya tentunya kita siap karena jumlah tempat tidurnya juga cukup banyak tapi mohon masyarakat jangan melihat dari sisi menunggu sampai kasusnya banyak karena sebenarnya ini kan semua berhubungan dengan perilaku manusia atau masyarakat jadi selama perilakunya kita perbaiki tentunya kasusnya juga tidak akan tinggi tapi kalau sampai timbul kasus dan masuk ke rumah sakit rumah sakitnya fatalitasnya juga tidak tinggi kecuali untuk orang-orang yang lansia yang komorbid dan tidak di vaksin booster itu biasanya proteksinya kurang dan berpotensi bahaya pada mereka demikian baik dan tadi Prof. Fikus sudah menyinggung terkait dengan vaksinasi lantas bagaimana tadi sudah didatakan 5 juta sudah tersalurkan sekitar 2,5 juta sementara apakah ini sudah rutin kembali begitu digelar untuk vaksinasi yang mengingat ini menjadi game changer sebenarnya dalam mengentaskan permasalahan pandemi COVID-19 di Indonesia ya jadi memang sempat beberapa saat yang lalu ada kelangkaan vaksin untuk beberapa tempat tertentu namun juga ada beberapa tempat yang absorpsi vaksinnya masih lambat dan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan meredistribusi sambil menunggu vaksin yang datang dan sekarang vaksin yang sudah datang sudah didistribusi sehingga nanti kalau memang ada daerah yang kecepatan vaksinasinya tinggi dan perlu lagi pasti akan disuplai tapi kita minta semua daerah terutama yang punya vaksinnya kalau gak habis-habis kan berarti memang sebenarnya belum tentu disitu tuh sudah semuanya divaksin jadi pemerintahnya juga perlu aktif masyarakatnya juga perlu aktif untuk mendatanginya sehingga terjadilah orang banyak divaksinasi supaya aman demikian oke untuk yang produksi dalam negeri sendiri penggunaan vaksinnya sendiri apakah sudah disalurkan Prof? sekarang belum tetap sedang dalam produksi testing ujinya dan juga produksi semoga dengan setelah 5 juta ini habis segera bisa digantikan oleh produksi dalam negeri yaitu Indofak dan Inafak oke terakhir bagaimana Anda melihat peluang Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19 berapa apakah perjalanan menuju endemi ini masih cukup jauh atau seperti apa menurut pandangan kalau menurut saya sebenarnya kita termasuk negara yang besar dan mampu menangani dengan cepat secara kolektif bersama dibanding negara lain negara kita besar masyarakat yang jumlahnya banyak dan kita mampu selama hampir 3 tahun kita sudah relatif bisa mengendalikan kasus jadi prospek kedepannya seperti apa sangat baik menurut saya karena didukung oleh semua pihak jadi menurut saya sebentar lagi endemi di Indonesia itu bisa teraih dengan baik selama masyarakatnya juga bisa selalu menyesuaikan diri jadi kembali lagi kalau ada kenaikan kasus seperti ini bukan aktivitas sosial ekonominya yang diturunkan tetapi protokol kesehatannya yang didisiplinkan kembali dan kalau kita bisa berhasil mendisiplinkan protokol kesehatan dan kasusnya turun itu bagian pembelajaran kolektif bangsa kita dan jangan khawatir dengan ke depan karena sebenarnya seluruh proteksi dan pembelajarannya sudah kita pelajari bersama bukan hanya pemerintah tapi masyarakatnya sudah makin dewasa makin tahu makin bisa melindungi diri jadi mari kita move on kita produktif secara sosial ekonomi jadi jangan setiap kali ada kenaikan kasus langsung wah ini harus ada pembatasan lagi jangan justru dibalik kita bisa gak memproteksi terus turun kasusnya kalau bisa berarti proteksi kita disiplin kita itulah jawabannya karena memang kita tahu kan sebenarnya selama ini juga kita melakukan itu pada saat kita semua takut semua protokol kesehatannya ketat bisa kok jadi yang ke depan juga harusnya bisa intinya adalah jangan kendor pemirsa untuk menerapkan protokol kesehatan yang sederhana saja kita harus disiplin menggunakan masker di ruangan ataupun ruangan terbuka apalagi dan saat berbincang dengan teman ataupun orang lain baik Profiku terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDXNL selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat Profiku terima kasih salam sehat untuk semuanya baik pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam program market review saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati